Dilarang mengucap kata serumpun Sampai-sampai saya disuruh balik lagi ke Malaysia Ini ada salah satu konten kreator Yang menyebut nama saya Seperti pada video si Toha Seperti pada videonya si Toha Sampai lidah saya terbelit-belit ya Saya ulangi lagi Seperti pada videonya si Toha Selalu mengucap kata serumpun Kamu gak usah mengucap kata serumpun Oke gak masalah Tapi saya tetap mengucap kata serumpun Karena saya ingin hidup damai dan rukun Bersama saudara-saudara saya Yang ada di Malaysia maupun dimanapun Dan juga pada video kali ini Bang Toha juga ingin membenarkan perkara yang benar Harap-harap sahabatku jangan mudah terpancing Berita provokasi tentang Indonesia dan Malaysia Sebab di media sosial sekarang Banyak sekali ya Berita beredar yang memanas antara hubungan Indonesia dan Malaysia Itu adalah huwak Buat sahabatku yang ada di Indonesia Jangan mudah percaya dengan berita huwak soal tentang TKI di Malaysia Karena ada salah satu channel Yang membahas TKI di Malaysia Tapi beritanya huwak Channel ini mempunyai ratusan ribu subscriber Jujur ini sangat disayangkan Kalau anda orang Indonesia Harusnya anda tidak membuat berita yang menyesatkan sedemikian rupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Di pagi hari ini Bang Toha ingin menjelaskan Pasal soal berita huwak setiap harinya Yang dibuat oleh salah satu channel Youtuber besar Channelnya sudah ratusan ribu subscriber Tapi setiap harinya Memproduksi berita huwak Antara Indonesia dan Malaysia Yang sering menjadi bahan topik adalah TKI Buat sahabatku yang membuat video tersebut Segeralah bertombak Tidak perlu membuat berita yang seolah-olah membuat panas kedua negara Saya sebagai seorang TKI di Malaysia Jujur saya merasa amat sedih ketika TKI dijadikan bahan berita huwak Khususnya TKI di Malaysia Anda sering menuliskan sebuah judul TKI di Malaysia direndahkan TKI di Malaysia dihina TKI di Malaysia dipandang sebelah mata TKI di Malaysia disiksa dan lain Sebagainya Amat kecewa dan juga geram ada Karena Anda ini memperbodohkan saudara-saudara kita sendiri Kalau membuat berita Buatlah berita sesuai fakta dan kenyataannya Saya sebagai seorang TKI disini juga berhak berbicara Untuk menjelaskan ke sahabat-sahabatku Yang ada di Indonesia Jangan mudah terpercaya dengan berita-berita huwak sedemikian rupa Yang dibuat setiap harinya Karena channel ini ratusan ribu subscriber Setiap upload yang nonton 20 ribu, 30 ribu Bahkan ratusan ribu Kadang-kadang juga membuat berita yang sangat aneh dan lucu ya Kenapa? Keadaan di Malaysia sedang memanas Indonesia tidak terima Yang memanas itu apanya Boleh cari uang di media sosial Tapi carilah uang dengan secara yang halal Jangan memperbodohkan saudara-saudara kita sendiri ya Yang ada di Indonesia dengan channel kalian Nah, selain mengangkat isu TKI Dengan berita huwak Kenapa kalian juga menyangkut pautkan dengan saya Si Toha, kamu tidak perlu membuat video vlog di Indonesia Kamu tidak perlu berkata serumpun Ya kan? Kamu pulang saja Ke Malaysia Rame sekali ya Rame sekali di kolom komentar Dan juga ada salah satu kreator Yang menyangkut-nyangkutkan nama saya Ada Padahal Saya tidak pernah loh Menyangkut-nyangkut nama kalian Sebenarnya saya males ya membuat video seperti ini ya Tapi Karena saya sebagai seorang TKI di Malaysia Sedangkan Isu TKI di Malaysia Dia diangkat Beritanya di Indonesia dengan berita huwak Di sini saya juga berhak untuk berbicara untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabatku yang salah paham Terus Terus Sering membuat video TKI di sana dianggap seperti seorang layaknya bapu atau jongos Di Malaysia ini tidak ada panggap seperti ini dianggap seperti seorang pekerja Jadi kalau membuat berita huwak jangan keterlaluan Kasian sahabat-sahabatku yang kalian bodoh-bodohi dengan konten huwak Kalaupun saya membuat video vlog tentang perkampungan saya pun juga banyak yang memusuhi saya Katanya kamu tidak perlu membuat konten di kampung-kampung Kamu pulang saja membuat konten di Malaysia Tidak perlu kamu di Indonesia Orang Indonesia tidak perlu kayak kamu Sahabatku Saya ini masih warga negara Indonesia ya Jadi saya berhak Mau kemana saja Mau nge-vlog apapun itu ya terserah saya Vlog saya pun juga Jujur ya Apa yang ada di depan mata saya Saya vlogkan secara langsung Saya pun juga tidak membuat berita huwak yang seperti kalian yang keterlaluan Mungkin video ini nanti akan Banyak Hater-hater yang seolah-olah tidak setuju dengan perkataan saya Dan pastinya akan mencacimaki saya Tapi bagi saya dicacimaki itu sudah menjadi hal biasa Setidaknya apa yang saya tahu Saya jelaskan di video ini Dan saya mengingatkan untuk sahabat-sahabatku Jangan mudah terpercaya dengan berita-berita huwak yang dimuat di media sosial Khususnya yang mengangkat pasal isu TKI di Malaysia Kalaupun sahabat-sahabatku ingin berita resminya Ya silahkan lihat di TV-TV nasional Karena apa? Channel ini sudah sangat meresahkan loh Dari mengangkat isu TNI dan juga ATM Katanya yang setiap harinya itu saling serang Padahal faktanya ATM, TNI itu baik-baik saja Saat TNI dan ATM latihan bersama Kalian pun angkat berita yang huwak Kamu muat berita ATM dan TNI saling serang Padahal faktanya ATM dan TNI saling rukun di perbatasan Masya Allah Tidak perlu saya sebutkan channelnya Mungkin buat sahabat-sahabatku yang dari Indonesia maupun dari Malaysia Pasti sudah tahu channel ini Ratu saat ribu subscriber Dan channelnya sangat banyak sekali ya Dibuat namanya hampir mirip-mirip semuanya Dan anehnya rame nya setiap hari penontonnya Jadi buat sahabatku Jangan mudah terpercaya dengan channel-channel seperti itu ya Videonya selalu menampilkan video potong-potongan Terus digabungkan diisi narasi sendiri Seolah-olah dibuat seperti kenyataan Tapi sebenarnya itu adalah bohong atau huwak Nah buat sahabatku Semoga video ini bermanfaat Dan semoga penerangan ini juga bisa menyadarkan sahabat-sahabatku yang menonton berita huwak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam serupun Indonesia Malaysia harus tetap rukun Setelah saya upload video ini Pasti nanti ada yang bilang Saya ini penjilat, saya ini pengkhianat Itu sudah seringkali muncul di kolom komentar Tapi bagi saya gak masalah Ini demi untuk membenarkan perkara yang benar